Intro Dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bovendigol tahun 2020 yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Waidudin Adams dan Enin Urbaningsi KPU Kabupaten Bovendigol yang diwakili kuasa hukumnya Frederica Korain mengatakan Yusak Yellowwood dan Yaakob Waremba mengajukan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigol tahun 2020 yang diusung gabungan partai politik dengan menyerahkan dokumen persyaratan percalonan Selaku termohon KPU Kabupaten Bovendigol juga menyebut khusus mengenai pidana Yusak Yaluwo dokumen-dokumen yang diserahkan diantaranya surat keterangan catatan kepolisian surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang diterbitkan oleh pengadilan negeri Merauke pengumuman sebagai mantan narapidana di media harian lokal Cinderwasi Pos petikan putusan Mahkamah Agung surat keterangan lapas suka miskin tertanggal 16 Januari 2020 serta keterangan lapas suka miskin tertanggal 11 Agustus 2020 serta surat penyataan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bovendigol sementara pihak terkait yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yusril Isha Mahendra mengatakan MK tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh pemohon hal ini dikarenakan perkara yang diajukan pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya selanjutnya panel 1 juga mengelar sidang perselisian hasil Kepala Daerah Kabupaten Asmat mendengarkan jawaban termohon KPU Kabupaten Asmat pihak terkait dan Bawaslu yang diajukan oleh calon Bupati Asmat nomor urut 2 Yulianus P. Aituru dan Bonevasius Jakfu dalam sidang tersebut Eugene Erlich Ari selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Asmat merangkan bahwa pemohon tidak menjelaskan dan merinci pada TPS dan distrik yang merupakan tempat terjadinya pengurangan suara pemohon menurutnya pemohon hanya berasumsi dan tidak menjelaskan dasar penghitungannya sedangkan pasangan calon Elisa Kombu dan Thomas E.P. Savanpo selaku pihak terkait diwakili kuasa hukumnya Endang Suharyati menyatakan bahwa seluruh permohonan-pemohon tidak jelas atau kabur baik menyangkutkan permohonan dan pokok permohonan sehingga tidak memiliki syarat permohonan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Panjerawan Agung Sumarna, MKTV News melaporkan